Gak bisa kita depan ngomong tukang ojek berbicara filosofi dan sebagainya gak akan nyambung Makanya kita berbicaranya ya sesuai dengan apa yang biasa mereka katakan Lu gimana mau nyelon dewan, dewan tuh tugasnya ngomong Lu gimana mau mengaspirasikan soal rakyat, ngomong aja lu gak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Santika dalam podcast kabar Banten Dan tamu kita ini milenial sih dari mukanya milenial Terus agak, bukan agak sih cute ya Anggota dewan tadi, anggota dewan masih muda di bawah 30 Kemarin kita kedatangan dewan yang milenial usianya baru 30 Nah sekarang ini di bawah 30 Dari Paneglang Anggota DPRD Paneglang Mitahul Hayo siapa? Saya lupa tadi? Aduh Miftahul syukur Farid syukur Miftahul farid syukur Saya karena kenalnya syukurnya aja ya Oh gitu, syukur itu singkatan nama orang tua saya Oh gitu Jadi makanya syukur saya gak pake Y Kalau yang lain kan ada syukur ya Makanya syukur aja, syukur itu sungai di kurdiatna Oh ada singkatannya Jadi semua adik-adik saya namanya selalu ada syukurnya Gitu Tapi kalau saya ya di Jaya Syatek ya Ya jaya ya Ya Miftahul farid syukur Kan siapa? Panges tuh alhamdulillah, sedang lah Sedang ya Ini ya, percaya gak sih dewan? Saya juga gak percaya bahwa saya jadi dewan Saya mulai dekang Karena dari, apa namanya Gesturnya ya Ini baru lulus ke sekolah kemarin loh Oh iya Oh iya Untung, makanya saya sekarang Pake kumis dan jangkut Ini gara-gara pake masker keseringan nih Akhirnya ada kumis dan jangkut Akhirnya tumbuh gitu kan Tadinya gak ada pelontos gitu Gara-gara pake masker Tumbuh Tumbuh kayaknya gitu Bukan karena kesembur pupuk Kayaknya pupuk kompos salah satu Iya kan? Udah lucu kan? Saya Saya buka lah Boleh kan? Saya buka lah ya Sudah dicek dan ditembakin ya Kita udah di swipe juga kan antigen Jadi udah lah gak perlu gitu Aman lah Karena ngap juga sih Harus menghirup karbon dioksida saya sendiri Gak enak banget ya Untungnya belum makan jengkol saya Nah bahaya Bahaya kan? Bisa piksa dengan buru-buru Nah, Kang Farid ini Saya makanya Kang Farid aja ya? Boleh Kalau Manggir Ode sih gak tega juga Saya ketahuan tuanya Nah, Kang Farid Ini saya sampaikan bahwa Banyak Anggota Dewan Yang masih muda di bawah 30 Saya sebut Itu Apa namanya Usia-usia milenial Jadi yang di atas 30 Atau 40 Atas apalagi lah Jangan berharap dianggap milenial Saya masuk kayaknya Transisi lah Millenial coret lah ya Millenial jadinya kolonial Agak kolonial lah Saya tuh denger Suara Kang Farid ya Di salah satu radio di Paneglang Itu setiap satu malam Kalau gak salah Betul Karena saya sering main ke Paneglang Oh iya siap Bukan ketemu Wirna Tapi Tugas lah Bukan ketemu Rangda yang lain Bukan ya Karena di data Di pengadilan agama Paneglang Itu sekarang Rangda udah 1200 Khawatir juga salah satunya Ini gitu Yang nikmatin Yang nikmatin perjalanan Di sana Maksudnya Jadi gue nonton Iya Jadi Di perjalanan itu Denger radio Saya tanya-tanya Ini Apa namanya Penyiar kok Suaranya agak Beda ya Tapi Lumayan lah Untuk seorang penyiar Ini bukan penyiar Ternyata Ternyata Kang Farid Dan Anggota Dewan Pesiaran Gak kurang tuh honornya Kayaknya kurang honor Jadi mencari uang itu Dari mana saja Yang penting halal Kan begitu ya Yang penting Tidak memanfaatkan Dana APBD Apalagi APB Makanya perut saya Dari dulu gak pernah buncit Karena belum ada Dana APBD Kayaknya Itu udah Emang itu bener siaran Iya Jadi setiap Sabtu Malam Minggu Saya diminta Untuk mengisi Kekosongan Yang ada di radio Akhirnya ya oke Karena memang Tidak ada aktivitas Rutinitas yang harus Dikerjakan Malam Minggu Ya kita akhirnya Kerjakan dengan Yang positif-positif Libur juga kan Sabtu malam Minggu Kan boleh Oh boleh Kan banyak juga Di DPR RI kan Eko Patrio Misalkan Luki Hakim Misalkan waktu dulu Dan sebagainya Yang penting Tidak masuk sinetron Menangis aja Jadi untuk Menghibur Konstituen yang ada Kita bisa komunikasi langsung Mereka bisa curhat ke kita Jadi permasalahan-permasalahan Yang notabene Tidak di Jona 6 Tapi selingkup Keupatan Paneglang Mereka curhatkan di sana Karena Kebanyakan memang Kita tahu Di Paneglang ya Tadi Banyak juga Pariwisatanya banyak Salah satunya adalah Wisata Jalan Berlubang Oh iya Ini adalah Pendukung bukan berarti Harus terus Apa ya Menjadi pembenaran Tapi harus membenarkan Jadi mendukung itu Ketika salah Kita harus jadi terdepan dong Aspirasi Iya Jadi ketika Ketika benar Kita apresiasi Ketika misalkan Salah Bukan berarti Kita harus dibenarkan Tapi harus diperingatkan Untuk bagaimana Untuk masyarakat juga Kelihatan Dewan ya Waduh Usia Di bawah 30 Kan 28 Saya 28 Waktu pembenaran berarti 26 Eh Iya 26 Terpilih Itu Ngapain mau Nyalon Anak kecil nyalon Ya benar Jadi ketika nyalon Karena muka saya Katanya Gak tahu baby face Atau baby ngepet Kayaknya Itu ngapain Anak kecil nyalon-nyalon Katanya Bisa apa sih Anak kecil Tapi ternyata Bisa repotin orang tua Kemudian Saya juga baru Lulus kuliah S1 Pada saat itu Kemudian Saya lulus kuliah S1 Kemudian Kursus bahasa inggris Dipare 6 bulan Jadi speak-speak inggris Gitu Jadi We can speak inggris Gitu We can speak inggris now Now Jadi Belajar bahasa inggris Karena memang Ternyata Itu adalah satu kebutuhan Bagi saya Banyak-banyak yang ngomong bahasa inggris Gak juga Cuman Karena memang Ya tadi Kadang temen-temen ya Yang memang Apa ya Selingkungan Waktu kuliah di Bandung Mereka kadang Ngomong-ngomong bahasa inggris Itu keren banget gitu Karena bagi saya dulu Waktu jaman sekolah Saya paling benci Bahasa inggris Makanya saya ngambil jurusan Matematika Bukan bahasa inggris Gitu Makanya saya ngambil kimia Oh gitu Oh gitu Dan orang Kenapa katanya Dari matematik Ngambil politik Katanya hari ini Nah karena katanya nyambung Hitung-hitungannya Bukan Matematik Politik Sama-sama Tik-tik Oh ya Nah Kalau kita bicara tentang Politik begitu ya Kemudian sekarang Ada Milenial menjadi salah satu Kekuatan baru Begitu Di Politik Di Indonesia bahkan ya Nah Dengan gayanya yang Yang Cilias anak muda Nah menurut Pak Neglang Juga Termasuk daerah yang Kesadaran politiknya Di Di kaum muda gimana Apakah memang sudah tinggi Atau memang Nyanyankah Marit aja nih Enggak Kalau misalkan melihat Pencahalan kemarin Banyak sekali Milenial yang mencalonkan diri Banyak Setiap partai itu Hampir semua partai Bahkan semua partai Menurut saya Ada milenialnya Anak mudanya Jadi banyak anak mudanya Hanya saja mungkin Kebetulan hari ini Belum bisa Mendapatkan tiket Untuk bagaimana Menyuarakan aspirasi Aspirasi masyarakat Di parlemen Saya juga dulu parlemen Bedanya Sama sekarang dulu Parlemen jalanan Kalau sekarang Sudah punya kursi Itu saja sih bedanya Tujuannya masih sama Iya bedanya punya gedung Kalau dulu kan Kita punya sekre aja Kecil Kemudian tidur Makan disitu kan Saya jadi ingat Nah kalau kita bicara tentang Apa namanya Milenial lagi Panegang kan Kalau kita lihat Geografisnya kan luas Sangat luas Bagaimana Kan di kampung-kampung Kan gak paham itu Dengan retorika Retorika yang berat Sementara politik Seringkali Apa namanya Muncul dengan Retorika yang Kanan berat ya Sementara masyarakat Gak mudah memahaminya Nah Apa yang ditawarkan Kampung-kampung Jadi bagi saya Saya tidak neko-neko Karena kalau kita pun Berbicara Di depan Mahasiswa Dan masyarakat Harus berbeda Itulah Itulah yang dinamakan Dengan politik Gak bisa kita depan Ngomong tukang ojek Berbicara Filosofi Dan sebagian Gak akan nyambung Makanya kita berbicaranya Ya sesuai dengan Apa yang biasa Mereka katakan Gitu Kalau misalkan Mereka biasa Nonton sinetron Ya harus ngomong sinetron Disitu Gitu Kalau misalkan Mereka biasa ngomong pupuk Ya harus ngomong pupuk Gak bisa Jadi politik itu Mengajarkan kita Untuk bagaimana Kita bagaimana Memahami orang Bukan orang yang Memahami kita Makanya disitu Diuji memang Seorang anak kecil Yang baru 26 tahun Diuji untuk bagaimana Berkomunikasi Jujur Kang Pertama kali Saya dulu sering pidato Depan 4.000 masyarakat Saya juga pernah Ketika orasi Di depan masyarakat Saya pernah Tapi ketika Di depan 10 Masyarakat Yang memang Sudah Umurnya sudah Lumayan Tua Gitu Dewasa Itu beda Nggak gibrig lah Kalau bahasa inggrisnya Nggak gibrig gitu Badan itu Karena Nggak biasa Ngomong di depan Masyarakat yang memang Banyak Apa namanya Pemikiran-pemikiran Yang berbeda Gitu Dan ketika pidato Dan ketika pidato Berbandingkan bahasa Banten yang memang Kurang lemes Atau kasar Kalau bahasa Jadi Apalagi kurang paham Nah gitu Makanya Ya itu Kita belajar bagaimana Bisa berbicara Dengan bahasa yang santun Dengan bahasa yang memang Dimengerti oleh mereka Oh Gitu Ketika hasilnya Kalau nggak salah 3800 Sabtuan kan Iya kan Tadi kan Maksud saya Kalau laki-laki Malam mingguan Ya Kayak saya dulu ya Malam minggu itu Maghrib Sudah-maghrib Sudah pakai Minyak wangi Sudah pakai Baju rapi Sarungan Terus tidur lagi Nggak sih Maksud saya Iya Ngedate Apa gitu Itu saya siaran kan Sama penyiar Sama laki-laki-laki Laki-laki Nah lo Emang nggak malam mingguan Iya Malam mingguan saya Adalah menghabiskan Dengan lele yang positif Sekarang Ya saya bukan yang Nggak mau nongkrong-nongkrong Kayak dulu gitu Itu kan Menurut saya itu Jaman-jaman Haram jadah ya Gitu kan Bahwa saya adalah Jaman-jaman ketika Belum mengerti apa-apa Ketika malam minggu Adalah malam momentum Seorang pemuda Untuk mencari perempuan Nah bagi saya Tidak harus malam minggu Gitu Ada memang hari yang memang Tidak harus dihususkan Gitu bisa Senin Selasa Rabu Kamis Gitu Yang memang ketika kita Bisa gitu Jadi tidak harus malam minggu Gitu Ini di KTP Masih single Oh iya Saya bawa KTP Oh KTP Jadi di KTP Single Adanya Tiba-tiba Saya kesal sama Di Suduk Capir Kenapa tidak kawin Kenapa belum kawin Gitu bahasanya Harusnya belum Kalau tidak kan Seolah-olah saya tidak akan kawin Gitu Normal Makanya harus demo ini Ke Kementagri Gitu ya Jadi untuk merubah KTP Jangan agama yang dihapusin Tapi KTP Supaya menjadi Kalian Insya Allah kawin Insya Allah kawin Kameramen Sejujurnya bersing Awasnya belum kawin juga Kameramen Tapi jangan kawin sama saya juga Saya masih Ini bener Belum nikah Iya belum nikah Ngapain jadi dewan Ini Gimana mau Membahagia masyarakat Jadi ada tiga yang Tidak bisa dipertanyakan Yang pertama Kematian Yang kedua Rizky Yang ketiga Jodoh Jadi kalau misalkan Akang nanya saya Kapan nikah Maka sama aja Dengan nanya saya Kapan mati Udah cerdas ya Jawabannya ya Karena udah Jadi setiap Kepangar Kekosituen Kekuarga Kapan nyebar Kapan nyebar Di Facebook Setiap hari Saya bikin posting Apapun Di Facebook Saya aktif di Facebook Kalau ada informasi Apa gitu Misalnya tentang KTP Tentang perizinan Kemudian Tentang apapun Itu setelah Balasnya komennya Padewan kapan ngundang Serius Saya gak perlu undangan Saya yang Saya perlu Masakannya Makanya suka saya sindir Dan lain sebagainya Nanti aja Pokoknya Kalau Gak Jumat Sabtu Kata saya Entah kapan Sabtu Jadi Salah Dewan yang sering Ditanya konsekuennya Soal undangan Kampari Jangan-jangan itu Jadi bahan kampanye Bahwa dikasihani Enggak Saya gak pernah Misalkan kampanye Kalau misalkan saya jadi Anak ibu saya nikahin Oh enggak Enggak pernah Tapi kalau krasias Ada gak ibu-ibu Tau belum nikah nih Ada Beberapa kali misalkan Padewan Aku nanti nikah-nikah Sejeng anak ibu Bahkan saya pernah undangan Sekali Saya undangan Saya sendiri undangan Kalau saya undangan Selalu sendiri gitu Mencaminkan banget Gue jomblo ya Kayaknya kesalahan nama ini Kesalahan nama Farid Solat juga munfarid Sendirian aja kan Jadi ketika saya undangan Keselah ibu Kemudian ada Ibu-ibu udah tua Kemudian ngomong Ada yang ngenalin Nek ini Pak Dewan Katanya gitu Kemudian dia ngomong gini Neneknya itu Pak Dewan Udah nikahin Sama cucu saya aja Jadi to the point Bisa ngomong apa-apa Pada saat itu Itu sering ya Beberapa kali lah Kalau misalkan ketemu Konstituin dan sebagainya Reses atau apa Itu selalu di Selalu di bahan Apa namanya Omongan gitu Termasuk orang tua saya juga Iya kan kalau saya Tapi memang sih Ada berapa Orang ya Yang memilih Menarketkan usia Ini gak apa-apa ya Kita kayak KUA ya Ngomongin Oh gak apa-apa Gak jadi masalah Masih saya Kang Parit Pulangnya kemana Tidak-tidak Saya Kang Parit Terbiasa mendengar KUA Jadi terangsang Untuk menikah Karena kan saya juga Gak mau punya temen Emang kita berteman Kapan kita berteman ini Jadi kalau saya ke Panaglang Kan repot Kalau saya ke Panaglang Misalnya main ke rumah Kang Parit Gak ada yang bikinin kopi Makanya kalau ke rumah saya Kopi bikin sendiri Nyuci sendiri Jadi Jadi tim saya Saya yang main ke rumah Itu ya saya abis pulangnya Jangan dulu pulang Sebelum nyuci Kata saya gitu Jadi sangat ke rumah saya itu Kopinya saya siapkan Gulanya saya siapkan Gelasnya saya siapkan Termasuk airnya Kecuali cuciannya Gitu Jadi Dengan seusia sekarang Menikmati ya Sebagai dewan Apa namanya Lalu kemudian Dengan segala kehidupan Di usia Anda Ya tadinya sih Gak kepikiran ya Kang Gak kepikirannya gimana Beneran jadi dewan Gak kepikiran Beneran Tadinya karena memang Jujur Backlown keluarga saya Jangankan jadi dewan Lurah juga gak ada Backlown keluarga saya Seluruhnya guru Makanya ketika saya Meminta izin ke orang tua Mah Ayah Saya nyebut ayah ya Pada orang kampung ya Ayah Yaudah lah Mah Ayah Farid izin untuk nyalon dewan Kaget semuanya Mama-mana ayah tuh Jadi kasarnya Lu ngapain jadi dewan Orang tua lu apa gitu Sejarah turunan juga Gak ada kait-kaitan Jangan kan dewan lurah Juga gak ada gitu Gak diizinin Serius Ngapain gitu Dan Kasian lah Nanti suka nonton TV kan Banyak yang Kena korban politik Dan lain sebagainya gitu Tapi ya Lama-kelamaan Ternyata mereka juga Menyetujui ketika Berproses sendiri dulu Jadi ngebuktiin Karena gini Kang Waktu jaman sekolah dulu SMP SMA Gak keliatan bahwa saya Bisa ngomong di depan orang Kang Maksudnya Di depan tembok aja Jadi ketika sekolah Tulis aja di depan Gemeteran gitu Makanya Lu gimana mau nyelon dewan Dewan tuh tugasnya ngomong Lu gimana mengaspirasikan Suara rakyat Ngomong aja lu gak bisa Kasarnya gitu Nah ketika Mulai proses Dan saya berbicara Depan orang banyak Orang tua kaget Lu sejak kapan bisa ngomong Katanya gitu Nah dari situ Orang tua mulai Mulai lulu Mulai lulu Ya udah lah Ini Ya ini Saya berpikir out of the box Pada saat itu Ketika orang tua harus jadi guru Walaupun saya jurusan Jurusan guru juga Jadi saya masuk kuliah itu Ketika itu Karena orang tua minta Di guru gitu Makanya jurusan pendidikan Matematika Tapi ternyata fashion Saya gak masuk ke situ Saya pernah Ngelamar pekerjaan Jadi guru Saya udah diterima Di salah satu perguruan Perguruan swasta Di Menes Udah diterima Senin masuk Saya gak masuk Serius Gak tau saya juga Dari guru Jadi guru Jadi dewan Tapi kalau jadi dewan Bertanggung jawab ya Insyaallah gitu Karena sampai sekarang Ya Ya mengikuti Apa yang menjadi tugas Dan fungsi anggota dewan Nih selalu nih Jadi Jadi saya ingat Kembali masa Masa muda Oh pernah muda Saya pernah dua Dari melahir Saya langsung ke SMA Oh gitu langsung Ini kemakam bar Kita akan lanjut Setelah Jendak berikut Kita iklan dulu Iklan dulu Halo sahabat kabar Buat kalian yang akan Melangsungkan pernikahan Mau prewetnya Ditampilkan di youtube Kabar Banten Mau seperti ini Mau seperti ini Atau mau seperti ini Pasti penasaran kan Gimana caranya Buat info lebih lengkapnya Hubungin di bawah ini Ya kita kembali lagi Dengan Mitahul Parin Syukur Anggota dewan Menenil apa jomblo Kang Parin Kan Ketika mencalonkan Menjadi dewan Pasti ada dong Pertimbangan Dan gambaran Apalagi kita aktif Diwan siswa Kalau mas kan Idealis Hal-hal yang Menurut Dalam pandangannya Hal-hal yang Apa namanya Istilahnya abu-abu Itu menjadi hal yang Justru dihindari Nah Ini Kang Parin Mulai nyemplung Nah Yang pertama kali Bikin bawah yakin Ah gue gak nyalan Apa Jadi dorong-dorong teman Enggak Kemauan diri sendiri Jadi walaupun saya dulu Waktu kecil jujur Cita-cita sih Pengen jadi pilot Waktu kecil Itu Ini banget Umum banget Iya karena memang Lihat kapal Kalau dulu kan Lihat kapal Kapal minta duit 1.500 kan Begitu kira-kira ya Kalau di kampung-kampung Kalau ada kapal Seolah Kapan ya gue naik pesawat Gitu Akhirnya minta duit Ke itu Akhirnya saya ingin jadi pilot Pada saat itu Gitu Tapi ternyata Tuhan berkendak lain Dan saya juga berkendak lain Ternyata Gitu Dalam artian bahwa Yang manusia hanya bisa Berencana Tuhan yang memutuskan Begitu Ketika gabung politik Itu karena lingkungan aja Sebetulnya Kang Temen Berbicara temen seangkatan Sampai hari ini Gak ada satupun Yang udah jadi gitu Artinya Gak ada yang satupun di politik Kalau temen satu angkatan Temen kuliah Temen ESD SMP SMP gak ada satupun di politik Di partai politik gak ada Gak ada doang Iya Jadi cuman baru saya Ketika saya lihat Oh gak ada satupun Gitu Tapi Gak tau tiba-tiba ada Dorongan Dorongan dari dalam diri Lu bisa kok jadi Anggota Dewan gitu Karena dulu juga Sering Sering demo Dan sebagainya Gitu kan Di waktu kampus di Bandung Ya sepertinya Itu adalah makanan Sehari-hari gitu Sepertinya waktu itu Isu-isu masyarakat Ya isu-isu masyarakat Memperjuangkan Aspirasi masyarakat Dan sebagainya gitu Makanya Ya tadi saya bilang Bahwa dari awal Orang tua gak setuju Itu berbulan-bulan Hampir satu tahun Saya baru disetujuin Apalagi orang tua Ibu ya Ibu itu merestui Ketika saya baru Sebulan baru mau Dapat nomor urut Dan kenapa Ibu merestui Pada saat itu Ibu istihoroh Jadi istihoroh Tiba-tiba Beliau ngomong Sampai gini Udah farin nomor dua Di partai Golkar Katanya Itu sebelum keluar Nomor urut Ya nomor dua itu Permintaan Bukan Hasil istihoroh beliau Bukan permintaan Sedangkan Saya percaya atau enggak Kenapa Saya masuk Golkar 2017 Dua tahun sebelum pileg Dua tahun sebelum pileg Gak mungkin loh Saya tiba-tiba Nomor dua Di partai Golkar Sedangkan partai Golkar Yang memang Kaderisasi jinjang itu Sangat Sangat lumayan ketat Hasil istihoroh Lalu mau dikocok Nomornya sama Keluar dua Percis nomor dua Itulah keutamaan ibu Makanya siapapun yang masih punya ibu Hormati ibu anda Sampai beliau Akhir hayatnya Karena itu adalah Doa yang paling kuat Dibandingkan siapapun adalah ibu Makanya ketika misalnya itu Saya tidak diizinkan oleh ibu Walaupun saya sudah pendaftaran Maka saya tidak akan mencalonkan diri Sebagai anggota dewan Tapi karena ibu saya istihoroh Dan keluar nomor dua Maka Saya putuskan Bismillah Bahwa orang tua saya sudah mengizinkan Saya mencalonkan diri Sebagai anggota dewan Begitu Ini yang mau nyalon dewan ya Jangan nyalon rambut Minta restu orang tua Nyalon dewan gitu Sebetulnya Dalam kehidupan apapun Harus meminta restu orang tua Apalagi menikah Jangan sampai kita menikah Tanpa direstui Kan begitu Udah minta restu? Belum Berani-beraninya dia ngomong Habisin lagi Kalau bicara politik kan Bicara finansial Gak hanya soal Realisme dan sebagainya Baru lulus kuliah Politik kan Milik banyak uang Terus Harus Saya entahlah Kalau soal manipulasi Apa itu Segala macam Hal yang Ya sudah Tidak usah dibahas lah Itu Habis-habis Maksud saya Masih kan ada butuh operasional yang besar Kalau macam Gimana Anda? Minta orang tua? Ada yang nyumbang Dan dari juga dari orang tua Termasuk juga tabungan saya sendiri Jadi saya sebelum Memutuskan menjadi anggota dewan Saya pernah Jadi kontraktor Kontraktor kecil-kecilan Tapi gak kayak orang Milyaran gitu Triliun saya gak pernah Jadi Saya nabung Bahkan saya ketika kuliah S2 diuntirta Saya pakai uang-uang saya Ketika saya jadi kontraktor itu Jadi saya sisihin uangnya Walaupun misalkan Cuma dapat proyek 20 juta 30 juta Saya sisihin berapapun uangnya Sehingga saya S2 diuntirta juga Itu hasil jeripaya saya Ketika jadi kontraktor disitu Nah cuman hari ini Ketika saya memutuskan Menjadi anggota dewan Saya putuskan Saya tidak akan memainkan Uang APBD Saya berjanji Kayak gitu Dan silahkan buktikan sama Kang Atau sama dinas diras yang ada Pernah gak seorang Miftalo Padahal syukur meminta proyek Tapi kontraktornya masih? Enggak Bahkan CV-nya Itu sudah saya Udah tutup aja gitu Silahkan aja cek Gaji sudah cukup Karena bagi saya tadi Gaji itu cukup Untuk membiayai saya Dan calon istri saya nanti Bagi saya gitu Ya kan calon Mungkin saya ngomong Untuk saya dan istri Dan anak saya kan gak mungkin Jadi untuk saya dan calon Istri saya nanti Adalah gitu Oh Jadi saya mau kasih judul jomblo loh Gitu Adalah Nah Soal Ya karena Amin dan Ia Lalu kan Mencari istri Dan si kemaca Posisi dewan Menguntungkan Apa Membanding Dua-duanya iya Menguntungkannya Biar cewek cepet mau Iya Jadi siapapun Gak sama cewek loh Ya hampir lah Setiap Saya dari dulu Gak pernah Saya jalan kan Belum sebelum jadi Anggota dewan juga Sama ketika jaman mahasiswa juga Saya pengen cewek itu Ya mau gitu Belagu dia Belagu juga gue ya Gue laku gitu Karena mukanya diterima pasar Ya Gak ini Ini banget Gak jelek-jelek Saya bersyukur lah Dikasih muka seperti ini Loh Allah gitu Apalagi jadi dewan ya Apalagi jadi dewan Cuan bingungnya kadang Gue gimana ya Mas kawin Cukup gak ya segini Kadang berpikir kayak gitu kan Sekarang udah jadi Anggota dewan Harus siapa yang diundang Kemudian Makanannya harus kayak gimana Pokoknya berpikir banyak lah Kang Iya Gitu Jadi masa iya sih dewan gak Nah Jadi udah paham lah Karena kalau mau nikahnya Sekarang kan pandemi Gak Giri Cuman gue rugi Kang Kenapa Gak ada yang ngamplah 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 bisa virtual Jadi artinya bahwa Apalagi kalau kita bicara Panaiklang ya Bahwa Pokoknya Panaiklang Berbeda dengan daerah lainnya Selatan gitu ya Tidak ada pabrik Tidak ada Artinya Potensi lowongan pekerjaan Bagi anak muda tuh Sedikit Sedikit dibandingkan Katakan daerah Kepati Serang, Cilagun Atau Pangerang makanya gitu ya Sehingga Ketika bicara politik Salah satu Apa namanya Bisa jadi lowongan kerja Seperti anda kan Nah di luar itu Buat anak-anak Anda melihatnya Apa yang bisa dilakukan Milenial Untuk bisa keluar dari Katakanlah pengangguran Kemiskinan Saya kira begini Berbicara pengangguran Dimana-mana ada Khusus di Panaiklang Sebetulnya Banyak jika kita mau Begini Kang Kang suka ikan emas Ikan nila Orang Panaiklang juga suka Tapi ternyata kita masih ekspor Dari Sukabumi Aneh gak? Itu yang dari Sukabumi tuh? Iya Jadi setiap yang kita makan Hampir setiap hari itu Itu adalah hasil dari ekspor Dari Sukabumi Karena kenapa? Kebutuhan Dengan permintaan Permintaan dengan Keadaan ikan Itu kekurangan Kang Makanya saya selalu support Teman-teman Saya juga beberapa Memberikan modal ya Uang pribadi Untuk bagaimana mereka bisa Mengembangkan itu Kang Gitu Jadi Udah Jadi Kenapa harus gengsi Jadi seorang petani Gitu Padahal Apalah arti sarjana Jika Kalau Ketika turun ke masyarakat Kalian tidak dapat diterima oleh masyarakat Gitu Jadi untuk apa Gitu Makanya mereka mulai-mulai berpikir Hey lah out of the box Jangan sampai Ngoyos ke sawah Jadi gengsi Gitu Jangan pernah gengsi Kalau misalkan gengsi Gak akan hidup Gengsi itu mau makan Duit gak ada ya? Iya Gitu kayak saya udah jadi anggota Dewan Puntun kan Saya masih sering naik angkot Aik bisnis Saya masih sering Mobilnya di belakang ikutin Iya mobil Jadi mobilnya misalkan Bro gue mau ke kantor Nanti lu bawain mobil Gue mau naik angkot dulu Gitu Kenapa saya berpikiran kayak gitu Bukan karena saya ingin pesitraan Bukan Kang Minimal ketika saya naik angkot itu Saya ngasih Angkot ke dia Berarti membantu dia Untuk memulihkan ekonomi dia Secara gak langsung Gimana kalau misalkan angkotnya kosong Kan kasihan Kang Makanya kadang dari serang nih Suka sama temen nih Saya naik PS Gitu Naik bis Dan kedua saya sambil Melihat Bener gak sih tarif ini naik Gitu Dan masih cuak-cuak aja Dan mereka juga gak jadar Saya anggota Dewan Iya kan Dan maksud saya Kadang saya kalau naik bis Disebut D D Kata ya Gitu Geser dong D Gitu Cuma saya misalnya dipinta Angkot gede pun pernah sekali dulu Saya gak marah Gitu Yaudah kasih aja dulu Ini buat evaluasi saya aja Oh ternyata bener Gitu Nah dan memang bener Waktu lebaran itu Bener Bener Kang Harga angkot naik Dan hari Sekarang-sekarang udah mulai Stabil lah Kalau menurut saya Jadi kalau misalkan dari Menes ke Serang udah mulai stabil Kalau menurut saya gitu Karena memang gak minta Yang berlebih mereka Kadang saya suka jahilin Kang Jahilin dalam artian Saya kasih uang gede Sos ribu Atau lima puluh ribu Dikembaliin gak Dan ternyata dikembaliin Gitu Karena kan untuk ngetes itu Kayak gitu Kalau misalkan dia gak kembaliin Oh berarti Oh pasti segini Gitu Dan ternyata mereka pada Ngembaliin semua Pak gak tau mereka Saya angkota dewan Saya yakin Karena kalau mereka tau Saya angkota dewan Pasti nyebutnya juga bapak Gitu Dan walaupun saya gak suka Dipanggil bapak Gitu Karena saya belum jadi bapak-bapak Iya 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 Luar biasa ya Coba saya jadi angkota dewan gak Nah kabarin Panik lang Sudah Apa namanya Hasil pilkada kemarin Sudah Final gitu ya Final Menemputuskan intan Sebagai pemenang M.K. sudah menyatakan Ibu Irna dan Tanto Betul Itu diusung Partai Golongan karya Golongan karya Nah Kalau Sebagai dewan milenial Waktu Ada tadi bilang Walaupun koalisi Kan harus mengingat Oh iya harus Nah apa sih Tantangan Ibu Irna Menurut Kang Pak Harid termasuk Perhatian terhadap Kaum milenial Biarna gimana sih Jadi kalau saya Melihat paneglang Sebetulnya secara umum Kang ya Saya tidak melihat milenial Tidak melihat yang tua Kemudian-kemudian Sebagai enggak Saya ingin Bu Irna menyelesaikan Infrastruktur aja Kang Jadi untuk milenial nanti dulu Bukan tidak penting ini milenial Bukan tidak penting yang lainnya Tapi kita melihat Skala prioritas Jadi Bupati harus tahu Bahwasannya di Paneglang Masih banyak wisata Jalan berlubang Gitu Sehingga itulah yang menjadi Tantangan Bupati Dengan Slogannya bahwa 2023 Jakamantap katanya Jalan Kabupaten Mantap betul Katanya gitu Jadi itu yang memang Yang harus Karena siapapun Mau milenial Mau yang tua Pasti minta itu dulu Ketika misalkan Jalan ini bagus Maka Semua akan Apa ya Terkoneksi Terkoneksi dalam artian Kayak gini kan Misalkan di daerah Patia Jalan rusak Ketika bawa mobil ini Bawa misalkan Padi Ketika jalan ini rusak Maka si mobil itu Operasional akan berkesar Kenapa bisa besar Bisa bannya rusak Kemudian soblekernya rusak Tapi ketika bagus Maka Harga pun akan stabil Maksudnya begitu Boncengan cewek Juhan Nah gitu Tapi kalau boncengan cewek Lebih baik yang jelek sih Kang Jadi Jadi kata saya Serius itu Hanya untuk Superkata Al-Solat Dibayar tunai Ini bahan baru Nah Kalau Kalau kita lihat Dengan komunisi Jalan begitu Kan Sementara Pak Negelang digembor-gemborkan Untuk Salah satu daerah Pariwisata Begitu ya Dengan investasi Yang tidak didukung Dengan infrastruktur Nah Apa Lalu kan kita bicara Tentang APBD Segala macem Panegang bukan juga Daerah-daerah Kayama Gimana bisa Saya punya solusi Saya pernah utarakan juga Ke Bupati Jadi begini Bukan mau magahan Bupatinya Karena memang saya kira Beliau lebih cerdas Lebih dibandingkan saya Cuma memang pemuda Pemuda minim pengalaman Kata Anies Baswedan Tapi pemuda menawarkan Masa depan Kan begitu Pembangunan di Paneglang Ketika melihat Pembangunannya Itu Kayak jalan Sepotong-sepotong Sepotong-sepotong Disini sepotong Disini sepotong Disini sepotong Sama kan Sebetulnya sepotong-sepotong Yang dana yang dipakai sama Nah saya ingin Jangan sepotong-sepotong Tapi Bereskan satu-satu Misalkan begini Di Paneglang Ada enam zona Nah satu tahun pertama Bereskan zona satu Kecamatan A Misalnya di zona dua Kecamatan B Dan lain sebagainya Sampai zona enam Jadi selesaikan Jangan misalkan Setahun ini Ini 200 meter Ini 200 meter Tapi selesaikan satu Satu Jangan mencela-mencek Kemana-kemana Mungkin begini kali ya Bu Irna Mungkin nih Saya kaya jubirnya aja Ini jubir Bu Irna soalnya Saya berbicara dengan jubir Bu Irna ya Jadi Kayaknya APBD ini Minim ya Sedikit Ya minta kan semuanya Ya udah Biar kebahagiaan dipotong-potong aja Separa-separah Gak begini Ini Kang Misalkan Akang punya dua anak nih Misalnya ini kata misal Akang punya dua anak Ini belum nikah ngomongin Ini contoh Ini analogi Akang punya dua anak Yang satu Butuh uang satu juta Misal Yang satu butuh 500 ribu Misal Yang satu akan kasih 200 ribu Yang satu kasih 100 ribu Masih kurang gak? Bakal ngomel gak? Dua-duanya Bakal ngomel Kang Tapi kalo misalnya yang satu kasih satu juta Yang ini gak usah Pasti yang ngomel cuma satu Tapi berisiki juga satu juga Berisiki Daripada semuanya yang ngomel Nanggung ya? Iya Udah separoh Masih Nah sekarang kalo misalkan dibangun jalan Sepotong Masyarakat masih ngomong gak? Iya Masih ngomong Nanggung amat Iya kan nanggung amat sih Jadi maksud saya ke Bu Irna Coba Bu di apa namanya Saya meminta kepada Bu Irna Untuk bagaimana tadi Bu Gitu Saya udah Bu Irnanya Ke anaknya juga Rizky Anggota DPRR itu Saya udah katakan ke mereka-mereka Gitu yang Gak tau pada akhirnya Apakah memang akan di jalan Apapun ya Apa hubungannya Karena kebetulan waktu itu Saya ketemu disitu Di pendopo ada anaknya Dan ada ibunya Gitu Bu Ini bukan mau ngasih Maksudnya Bukan mau Ngajaran bebek mojai Enggak Gitu kan ke Bu Irna Karena bagaimanapun Ya Bu Irna bupati kan Cuma memberikan masukan Sebagai anggota dewan Apa salahnya Gitu Terus beliau bilang Coba ya nanti Ibu rapatin sama Sama TAPD yang lain Dan sama Pak Dinas yang lain Apakah bisa atau enggak Gitu Karena Ya tadi menurut saya Supaya tidak disinggung oleh Semua pihak Anda yang satu dicukupi Ya ini enggak akan ngomong Dan jalan itu akan selesai Memang APBD kita Enggak akan cukup Oh iya nanti ini riset paroh Di ini rusak lagi Iya Itu kan enggak selesai Sekarang kalau ini Selesaikan satu Tahun pertama yang ini Tahun kedua yang ini Insya Allah selesai Karena APBD kita Jujur Kalau misalkan kita Tidak dibantu DAK Tidak dibantu DAU BANQ Provinsi Maka paniklah akan Gulung tikar Kenapa? Karena PAD kita Cuma 231 miliar Paniklah kayak UMKM Ya Gulung tikar Iya Gulung tikar kan Tidak ada kabupaten paniklah Nanti bisa di merger Dengan Lebak Untungnya saja Pemerintah pusat Masih baik memberikan DAK dan DAU-nya gitu Iya Ini jangan sampai ada sejarah Daerah di merger Iya Dimana-mana pengen Misah gitu kan Kabupaten Ini malah disatukan kan Gak enek juga gitu Yang dipersatukan Jangan itu Tapi hati Ini menarik Tapi karena Sudah Hampir Sudah Satu jam Gak kerasa Oh gak kerasa ya Saya juga di radio Kadang dua jam gak kerasa Jadi dengerin curhat masyarakat Kemudian Ya berdua aja ngobrol Itu gak kerasa Nanti saya boleh curhat ya Oh boleh Gitu Nanti bisa Telepon Atau mungkin di Facebook Kita selalu live streaming juga Gitu Oh iya Pantasan ngomongnya kayak penyiar Enggak lah Enggak kayak penyiar saya Ya kalau saya tergantung Tergantung siapa lawan saya Kalau sama Kiai Saya harus hadorot juga Dan tadi saya bilang Apa Soal bebek ngojai Juga mau ngajarin bebek ngojai Saya sih marah Gue dianggap bebek Apa Pembincangan yang menarik Dengan anggota dewan yang Luarnya ternyata Millenial tuh Punya solusi Artinya jangan remehkan Millenial ya Pengalamannya boleh lah Kalah Karena lahirnya juga Apa namanya Kalah lah Tanggal lahir Tanggal lahir Kalah Tapi soal berpikir kan Terbuk-terbuk Ya harus lah Jadi pesan saya satu Pesan istri ya Oke 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 Anggota DPRD Kabupaten Paneglang Mit Tahul Farin Syukur Millenial Tapi luar biasa Sampai jumpa lagi Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax